Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat pada selasa siang mengadakan Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat sepanjang tahun 2022. Dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa menjelang tahun politik di tahun 2023 mendatang, lembaga penyiaran harus memberikan kualitas konten yang bermutu dan mengedukasi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau KPID Jawa Barat pada selasa siang mengadakan Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat sepanjang tahun 2022 secara virtual. Menurut Adiana Selamat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, acara ini diadakan dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi KPID Jawa Barat di mana KPID Jabar telah melaksanakan kegiatan dengan berbagai stakeholder di Jawa Barat selama tahun 2022. Ini kegiatan secara garis besar gitu ya, ini secara garis besar bidang kelembagaan sudah mengeluarkan atau melakukan 67 kegiatan. Bidang PS2P sudah melakukan 57 kegiatan dalam kurun waktu 2022. Bidang pengawasan isi siaran sudah melakukan 42 kegiatan. Jadi akumulasi dalam satu tahun ini, 2022, kami sudah melakukan kegiatan baik itu literasi, monef, penertiban, anugerah penyiara, segala macam itu terkait bidang-bidang yang kemudian secara umum maupun secara khusus. Dalam mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan bermartabat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, sepanjang tahun 2022 KPID Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap isi siaran. Di mana dari pengawasan isi siaran terhadap program siaran televisi maupun radio tersebut, terdapat beberapa temuan dan aduan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Di antaranya, 72 temuan pemantau, 240 aduan dari masyarakat, dan didapati 21 aduan masyarakat yang terkonfirmasi. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, yang turut hadir secara virtual dalam acara ini berharap, dengan adanya pengawasan dari KPID Jawa Barat, diharapkan siaran program yang diberikan oleh lembaga penyiaran memberikan kualitas konten yang lebih bermutu bagi masyarakat, terlebih di tahun depan sudah memasuki tahun politik. Kedepaan 2023 adalah merupakan tahun politik bagi kami, bagi seluruh entitas kekuatan politik. Oleh karena itu, maka peran sentral dari lembaga penyiaran tetap diharapkan memberikan kontribusi yang positif, terutama dalam menjaga stabilitas politik, mengedukasi pendidikan politik kepada masyarakat, karena menghadapi pemiluk, pilpres, dan pilg yang kemudian nanti di bulan November menjadi pilgada serentak. Dalam media penyiaran, fungsi media dan penyiaran harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial. Mita Handayani, Helmus Rianegara, Bendung, Jawa Barat